Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Chasono313 kalian akan mengunboxinya teman-teman bisa dilihat saya sudah mempunyai sebuah HP Android yaitu Xiaomi Redmi 5A dan saya dapatkan ini dari Lazada karena baru-baru ini adalah Xiaomi Redmi 5A ini ini mengembarkan dunia perhapian Indonesia ya teman-teman karena harganya sangat murah yaitu hanya dengan Rp 9.900.000 teman-teman jadi Rp 1.000.000 kurang digit kita bisa mendapatkan dan habis Xiaomi Redmi 5A ini tapi stok tiap hari itu habis teman-teman dan saya mendapatkan dari Lazada katanya dari MI Store Xiaomi Store itu ada tapi langsung habis juga teman-teman jadi peminatnya ini sangat banyak sekali dan cukup punya HP Xiaomi Redmi 5A ini di negara pembuatnya pembuatannya yaitu di Cina ini dihargai dengan Rp 1.300.000 namun untuk di pasar Indonesia Xiaomi berani menjual dengan harga hanya dengan Rp 1.000.000 teman-teman itu yang membuat HP ini sangat laris sekali dan di Lazada itu setiap 3 menit pada penjualan pertama itulah langsung habis teman-teman dan untuk penjualan kedua tiga hari kemarin itu 5 menit bahkan 2 menit juga habis teman-teman dan bisa dilihat ini HP sangat bagus sekali karena harga satu sudah sudah ada garansi tam ya teman-teman bisa dilihat garansi tam member of era jaya group dan kita bisa mendapatkan kartu gratis dari sebelum lanjut jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini dan memberikan hiburan dan manfaat kepada banyak orang dan loncengnya juga saya hitung 5 4 3 2 1 terima kasih ayo menteri teman-teman yaitu unlimited bonus ga habis-habis nanti bisa dilihat oke setelah depannya kita bisa melihat di depan kita bisa melihat Redmi 5A teman-teman bisa dilihat ya teman-teman dan Qualcomm Snapdragon 425 Qualcomm Snapdragon 425 Quad-core processor 5,HD display 3MP Real Camera with PDF dan 3000 mAh Lignum Ion Polymer baterai teman-teman jadi itu spesifikasi singkatnya dan dari sampai ini ada mudah ya cuma Redmi 5A gitu setelah dari samping kanan juga sama dan kita lihat dari bawah teman-teman ini dia Redmi 5A dual SIM dual standby VDD LTE DDD LTE WCDMA dan GSM dan ini dia 5, layar HD dengan rangkap tipis dan ringan 13MP kamera belakang slot memory SD tersendiri hingga 128 dan Snapdragon 425 dan ini kelebihannya kita bisa menggunakan dual SIM teman-teman dual SIM dan kartu memory card atau MMC ya kelebihannya di situ dan konten Redmi 5A adapter kabel USB alat SIM adjektor panduan pengguna kartu persyaratan garansi nama produk telepon seluler dibuat oleh Xiaomi communication untuk lebih lain silahkan kunjungi www.mi.com atau scan QR kode dan spek sebenarnya itu menggunakan RAM 2GB internal 2GB dengan warna gold atau mask ya teman-teman hmm ini dia ini dia 2017 ya teman-teman dibuat di Indonesia pada tahun 2017 hmm oke coba kita buka saja ya teman-teman oke ini dia kita bisa melihat HP nya kita singkirkan lagi kita mendapatkan apa saja teman-teman teman mendapatkan buku panduan yang kayaknya ini teman-teman kita coba lihat garansi terbatas oke dokter teruskan bila pun genggam nah ini ada bahasa Cina bahasa Mandarin saya juga tidak tahu bahasa Mandarin pokoknya ini sudah ada bahasa Indonesia teman-teman bisa dilihat ya daftar kerusakan telepon gamu informasi bahasa Indonesia kita singkirkan saja kita mendapatkan buku panduan setelah itu kita mendapatkan kartu M3 kartu M3 teman-teman tapi tidak ada apakah sudah di dalamnya saya juga kurang tahu kita mendapatkan kartu M3 4G plus ini dia kartu M3 nya kita singkirkan kita singkirkan ini dia kartu M3 gratis YouTube dan Instagram 3 hari 3 malam temukan penamu lainnya nanti ayam 3 bisa mendapatkan kertas seperti ini oke selanjutnya kita mendapatkan apa ini oh iya satu buah charger karena sudah di Indonesia jadi kita mendapatkan charger 220 ya teman-teman enggak 110 tapi sudah 220 ini dia Xiaomi adaptor model GP 17 input 100 sampai 200 volt outputnya 5 volt teman-teman oke kita mendapatkan sebut satu buah kepala charger dan kita mendapatkan USB ya teman-teman USB seperti biasa dan apalah kita teman-teman jadi sudah enggak ada teman-teman cuma kita mendapatkan untuk membuka kartu SIM nya ini dia kita singkirkan saja dan langsung saja ke HP nya ya teman-teman bisa dilihat tampilan depannya tampilan depannya tampilan depannya cukup bagus ya kayak Xiaomi Xiaomi lainnya dan tiba di bawahnya atau di atasnya kita buka saja oh oh sekejutnya teman-teman bisa dilihat tampilan depannya dan kita bisa dilihat dari sampingnya ada ada buah slot 2 slot biasanya ini ala HP itu satu slot tapi ini kita mendapatkan 2 slot satu dua dan di sampai kanan kita mendapatkan 2 tombol power ya teman-teman power dan volume seperti biasa power dan volume dan di bagian bawahnya bisa dilihat ada tulisan jangan membongkar perangkat ini ini ada emailnya dan ada tulisannya yaitu xiaomicommunication.co.tld made in Indonesia jadi sudah dibuat di Indonesia teman-teman Xiaomi dan atasnya ada kamera dan kameranya oke cukup pukas saja masih saya coba kita hidupkan pertama kali ya boting pertama oke untuk sedikit ya saya menggunakan saya membelinya di Lazara dan itu cukup cepat ya teman-teman dari Jakarta ke Solo itu hanya sekitar dua hari atau tiga hari ya teman-teman jadi cukup cukup cepat menurut saya biasanya Lazada itu agak lama tapi kali ini bisa dilihat oke tampilannya seperti ini untuk ketertiban pemaikan kartu berjalan serius doftar sekiranya ikuti langkah berikut pastikan data anda lengkapkan dengan sesuai dengan kartu tanda pengenal yang anda miliki Oke sana ya temen-temen Oke sudah bisa dilihat dari tampilan dari habis Xiaomi temennya seperti biasa ya ringkas Oke kita bentar Hai seperti biasa dari galeri ada cuaca ada galeris dalam tema Google common alat Playstore dan langsung ada jamnya aplikasinya cukup dan cukup biasa seperti ini ya temen-temen dan coba kita lihat menggunakan apa dia menggunakan Oh iya langsung menggunakan versi MIU Global 9.1 ya teman-teman jadi MIU Global 9.1 dengan CPU quad-core 1,4 ghz RAM 23 internal 16 itu tersedia 8,623 bentar Oke untuk versinya yaitu nougat temen-temen bisa dilihat versinya sudah nougat nougat 512 512 seperti ini Oke sudah ya Oke seperti ini dia unboxing Redmi 5 terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa di like di komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa di subscribe see you sayonara abone ol Terima kasih.